Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Tiongkok sudah mereka terima pada hari minggu kemarin, selanjutnya akan dilakukan uji klinis vaksin, bekerja sama dengan tim Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Rencana kerja terkait uji klinis itu sudah disetujui oleh Komite Etik yang terdiri dari tim ahli dari Litbangkes dan Badan POM. Uji coba vaksin dilakukan pada 1.620 subjek yang semuanya merupakan warga Bandung dengan masa uji bisa memakan waktu sekitar 9 bulan. Uji klinis ini merupakan fase ketiga, adapun fase 1 dan 2 sudah dilakukan di Tiongkok. Uji klinis fase ketiga terhadap vaksin COVID-19 asal Tiongkok ini juga telah dilakukan di Brazil, India, dan Bangladesh. Terima kasih.